Kita melihat, ini juga yang kita rasakan ya teman-teman, kita merasa sekian lama bahwa tuntutan administrasi kita itu sangat membebankan, sangat berat, sangat banyak. Kita harus masuk kelas, ketika kita keluar dari kelas ada lagi administrasi yang kita selesaikan, kita juga harus buat perencanaan untuk pembelajaran lagi dan sebagainya. Ini yang mungkin diresahkan oleh kita semua. Kemudian kita juga melihat bahwa mengerjakan administrasi itu hanya sebagai formalitas, tidak berdampak pada pembelajaran. Kita bikin administrasi itu mungkin ketika kita diperiksa atau ada akreditasi, kebutuhan akreditasi, atau ketika ada supervisi dari kepala sekolah ataupun pengawal sekolah, kita melihat seperti itu pengerjaan administrasi ini. Oleh karena banyaknya administrasi ini, berat administrasi, kita sulit untuk berfokus kepada murid. Karena ada bayangan yang harus kita kejar, yang harus kita selesaikan. Karena apa? Kalau tidak kita selesaikan ini mungkin ada yang akan membuat sesuatu karir kita terkendala atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, karena ini tidak kita selesaikan. Kemudian satu keresahannya juga, kinerja di supervisi itu berdasarkan kelengkapan administrasi. Kita biasanya, dan saya juga sering di supervisi, supervisor datang ke kelas itu dengan membawakan instrumen supervisi dengan ada centangan-centangan gitu ya, tentang kelengkapan administrasinya, RPP-nya apakah ada, kemudian kegiatan pembelajarannya apakah sesuai dengan perencanaan, kemudian kegiatan penilaian seperti apa. Itu hampir berdasarkan hanya pada administrasi, hanya pada koridor-koridor yang diatur, yang mengatur agar kinerja kita itu sesuai dengan administrasi gitu ya. Tidak menyentuh dampak kepada murid gitu ya. Artinya masalah-masalah yang terjadi pada murid, itu tidak terpenuhi oleh administrasi yang kita kejar gitu ya. Kenapa? Karena masalah pada murid, masalah pada kelas itu tidak bisa distandarkan, tidak bisa disamakan. Masalah apa yang terjadi di kelas saya pasti berbeda dengan di kelas Bapak-Ibu semua. Begitu juga di kelas Bapak-Ibu tentunya sangat berbeda dengan kelas Bapak-Ibu guru yang lainnya. Dan ini tidak bisa disamakan dengan satu SOP gitu ya. Dengan satu SOP yang kecil. Nah, yang tentunya keresahan-keresahan guru juga dirasakan oleh keresahan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer, sebagai pimpinan juga merasa resah. Kenapa? Kepala sekolah resah, kinerja gurunya itu dampaknya administrasi gitu ya. Perbaikan pembelajaran itu tidak tersentuh. Tentu, murid itu tetap terkendala, murid itu tetap ada masalah di kelasnya gitu ya. Kinerja kita nggak bisa memberikan solusi itu. Itu juga diresahkan oleh kepala sekolah. Kemudian guru lebih mempentingkan administrasi dibandingkan murid. Ini juga keresahan kepala sekolah nih. Guru meninggalkan kelasnya karena ada deadline administrasi yang dikejar gitu ya. Ini juga diresahkan oleh kepala sekolah. Kemudian banyak guru tuh yang menghindar ketika akan disupervisi kinerjanya gitu ya. Ketika kepala sekolah kita, pengawas kita ngajak, kapan Bu, Bapak, Ibu saya mau masuk ke kelas Bapak, Ibu? Kapan nih ada waktu? Maka banyak guru nih yang cari alasan, Oh, kayaknya agak berat nih. Saya belum ada, belum siap nih Pak. Saya mau bikin persiapan dulu nih. Saya mau ada ngejar ini dulu nih sama anak-anak. Nanti aja ya. Kenapa? Itu terjadi loh. Itu juga diresahkan oleh kepala sekolah. Guru menghindar di supervisi itu juga bukan salah guru. Guru menghindar itu pasti ada akar masalahnya. Kenapa? Mungkin supervisi itu terasa pekerjaan itu merepotkan guru. Memberatkan guru. Hanya mencari kesalahan guru. Sehingga bawaannya supervisi itu jadi momok gitu ya. Kalau bisa tidak usah disupervisi gitu ya. Karena hanya bikin repot gitu ya. Dan kerepotan itu nggak berdampak kepada masalah. Nah ini adalah kerasahan yang ada selama ini nih. Sama saya dan juga saya yakin dengan teman-teman semua. Nah pengelolaan kinerja guru DPMM ini itu bukan pada administrasi fokusnya. Pengelolaan kinerja DPMM ini didesain itu bagaimana kinerja kita itu bisa berdampak pada perbaikan pembelajaran. Nah mengenai RHK ataupun pengembangan kompetensi yang memang banyak ada bukti dukungnya itu diminta sertifikat dan laporan. Memang itu bentuk akuntabilitas yang paling mudah gitu ya untuk pertanggung jawaban kita. Tapi itu tidak menjadi fokus. Pengembangan kompetensi seperti ikut pelatihan, ikut webinar itu bukan fokus daripada kinerja kita gitu ya. Itu hanya sebagai tambahan. Itu hanya sebagai pertingbangan. Itu tidak masuk penilaian gitu ya. Itu nggak bisa masuk penilaian. apa namanya, RHK itu hanya masuk pada ekspektasi pimpinan. Yang penting itu dilaksanakan apa tidak. Kalau dilaksanakan berarti sesuai ekspektasi. Kalau tidak dilaksanakan mungkin tidak sesuai ekspektasi itu aja. Nilainya nggak ada. Apakah ini baik, sangat baik, nggak. Nggak berpengaruh. Itu hanya pertimbangan pada ekspektasi atasan. Nah, fokus daripada PMM ini fokusnya itu adalah pada poin praktik kerja dan perilaku kerja. Itu yang menjadi bobot utama penilaian kinerja guru pada PMM ini. Seperti apa sih penilaian praktik kerja dan perilaku kerja itu bisa diperoleh gitu ya. Bagaimana caranya agar praktik kerja kita bisa bernilai baik. Bagaimana caranya perilaku kita bisa bernilai baik. Apa yang harus kita lakukan. Saya punya tipsnya ya teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax